Halo guys, Assalamualaikum selamat datang di NN Top 11 Channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika kita memasuki periode pramusim Di periode pramusim, sudah tidak lagi pertandingan apapun entah itu liga, cup, ataupun liga champion Saat pramusim, saya biasanya melakukan uji coba taktik strategi dan formasi yang sebelumnya belum pernah saya gunakan guys Tapi sebelum lanjut di kebutuhanan, saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu ada update terbaru dari NN Top 11 Channel Oke guys, kali ini saya akan mencoba taktik strategi dan formasi tim nasi Thailand saat berhasil mengalahkan tim nasi Indonesia di final piala AFF 2020 leg ke 1 Dan saya sebenarnya sedang bersedih karena tim nasi Indonesia gagal juara Saya tahu bukan hanya saya yang kecewa, semua masyarakat Indonesia kecewa dengan kekalahan itu Dan kita harus tetap menghargai perjuangan mereka memilih tim nasi Indonesia hingga detik terakhir Mereka sudah bekerja keras lebih dari kemampuan mereka hingga sampai ke final Dan tentu saja itu bukan pekerjaan yang mudah, banyak tim nasi negara lain yang berjuang dan akhirnya gagal juga guys Ada tim nasi Malaysia, tim nasi Singapura, dan juga tim nasi Vietnam, mereka tersingkir sebelum melangkah ke final Dan akhirnya Indonesia dan Thailand yang berhak melaju ke beberapa final setelah berhasil menjadi yang terbaik Sayang sekali tim nasi Thailand lebih berpengalaman dan memiliki kemampuan tim dan individu yang lebih baik dari tim nasi Indonesia Hingga akhirnya mereka menjadi juara piala AFF 2020 Pertanyaannya, taktik dan strategi seperti apa yang diterapkan tim nasi Thailand di final Dan apa jadinya jika taktik, strategi, dan formasi tim nasi Thailand diterapkan di dalam game top 11 guys Mari kita simak baik-baik video ini hingga selesai Mulai dari formasi, tim nasi Thailand menggunakan formasi 4321 atau 41221 pohon natal Mereka menempatkan 2 bag tengah, 2 bag sayap, 1 gelandang tengah, 2 gelandang sayap Kemudian 2 gelandang serang, tengah, dan 1 striker Dan untuk mentalitas pemainnya kurang lebih seperti ini guys Kemudian untuk taktiknya, kita bisa sesuaikan di tengah pertandingan tergantung lawan yang kita hadapi Oke, kali ini saya sudah menyiapkan lawan untuk laga uji coba formasi tim nasi Thailand di piala AFF 2020 Ilyra FK yang memiliki mutu 96,5% berbanding dengan FC Buteng yang memiliki mutu 83% Jelas jika dilihat dari kualitas mutunya, mereka lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya guys Kemudian untuk formasi sendiri, saya menggunakan formasi 41221 atau bisa saya ubah menjadi 4321 di babak kedua Dan lawannya menggunakan formasi 4231 seperti formasi yang digunakan oleh tim nasi Indonesia Skor seketat ini bisa membuat pemain dan penggemar frustasi, jadi bersabarlah Dan jika dilihat dari kualitas mutu rata-rata, mereka juga lebih unggul terutama di sektor serangan guys Dan saya belum mempersiapkan tim dengan baik sebelum uji coba kali ini Pertandingan sendiri berlangsung ketika cuaca dingin, cuaca dingin membuat permainan menjadi tegang guys Jika teman-teman sempat, sebaiknya mempersiapkan tim sebaik mungkin sebelum pertandingan Ini adalah lawan yang akan saya hadapi yaitu tim asal Orbania dengan level club 51 Oke pertandingan akan segera berlangsung Apakah taktik strategi dan formasi tim nasi Thailand efektif digunakan di Gapta V11? Mari kita analisa pertandingannya hingga selesai Saya akan langsung memberikan bonus penyerang sedari menit awal pertandingan Seperti halnya tim nasi Thailand, ketika sedang menyerang, pemain akan membentuk pola diamon berdekatan Pola seperti ini biasanya berguna ketika pemain ingin bermain dengan umpan pendek yang cepat Kemudian ketika bertahan, sama halnya seperti tim nasi Thailand, mereka akan merebut bola dengan cepat Dan membangun serangan dengan mengatur tempo permainan dengan sabar Oh iya guys, jangan tiru ketika saya menempatkan pemain dengan playlist tidak sesuai posisinya Nanti hasilnya tidak akan efektif Sama seperti halnya ketika tim nasi Indonesia mencoba menyerang dari sisi saya Mereka tidak dapat memberikan umpan yang akurat Hingga akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain lawan Dan menghasilkan serangan baik cepat yang sangat berbahaya Karena pemain Thailand tahu kalau pemain tim nasi Indonesia mudah terpancing keluar jauh dari areanya Perhatikan pemain yang keluar area garis tengah Ketika pemain Indonesia sudah keluar area tersebut Pemain tim nasi Thailand akan segera mengatur serangan balik dengan cepat Serangan seperti ini sangat sulit hentikan kecuali jika pemain tim nasi Indonesia bermain kasar Dan menghentikan serangan Thailand dengan tackle keras Tapi itu adalah permainan yang tidak sportif Dan itu tidak dilakukan oleh pemain tim nasi Indonesia karena mereka bermain sportif Dan gol tersipta FC Butang unggul 1-0 untuk sementara di menit ke-10 Ketika tim nasi Thailand kehilangan bola Mereka akan dengan cepat menutup pergerakan pemain lawan Mereka akan menutup area tengah agar pemain Indonesia melebar ke sisi lapangan Dengan begitu pemain Thailand yang sudah bergerak terlalu jauh bisa segera datang membantu pertahanan Bola pun berhasil direbut dan dibuang jauh ke luar lapangan Sebenarnya tim nasi Indonesia banyak memiliki peluang dari situasi bola mati Andai mereka bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik Gol tercipta skor 1-1 di menit ke-25 Ketika Thailand menguasai bola di area pertahanan Indonesia Mereka bergerak sangat dinamis Serangan-serangannya sangat berbahaya Taktik, strategi, dan formasi tim nasi Thailand sangat bagus dan cocok dengan skema pemain yang mereka memiliki Di lag pertama final piala AFF 2020 Indonesia kesulitan melewati dini tengah pertahanan mereka Saat uang pertama selesai kita bisa mengetahui pemain lawan mana yang bermain jelek Terutama di sektor pertahanan Kamu bisa merubah strategi fokus menyerang dari area terlemah Atau berikan mentalitas menyerang Untuk pemain yang ada di posisi berdekatan dengan pemain tersebut Sedikit perubahan mungkin bisa menjadi pembeda Masuknya pemain cadangan di babak kedua Akan menambahkan kondisi yang lebih baik untuk tim kamu guys Kamu cukup mengganti pemain yang sudah mulai kelelahan Atau yang bermain tidak cukup bagus saat pertandingan yang kamu hadiri Kesan remasuk menggantikan Hakim Jiak di menit ke-52 Skor masih belum berubah 1-1 untuk kedua kesebelasan Saat pemain sudah mulai kelelahan Pemainan menjadi berubah dan konsentrasi pemain mulai buyar Dan kita bisa melakukan sedikit perubahan Dengan memasukkan pemain pengganti dan merubah sedikit strategi Formasi yang awalnya 4-1-2-1 berubah menjadi formasi 4-3-2-1 di babak kedua Dan untuk mental team kita bisa merubahnya dari menyerang ke bertahan Fokus umpan perpaduan Gaya umpan dari perpaduan menjadi gaya umpan panjang Kemudian serangan balik menyala Gaya tekanan rendah menjadi tinggi Gaya tekanan normal Gaya penjagaan Jaga daerah tertentu Dan jebakan offside menyala Oke guys setelah perubahan taktik dan strategi Gol tercipta di menit ke-64 Untuk sementara FC Buteng unggul 2-1 atas Illyria FC Serangan demi serangan dari kedua kesebelasan di babak kedua Hanya menghasilkan 1 gol untuk FC Buteng Seperti yang kita tahu di babak kedua League ke-1 tim Nasdaelan mencoba main aman Dengan bertahan mengandalkan serangan balik cepat Strategi itu terbukti ampuh hingga fluid panjang babak kedua ditiup Gawang Thailand tidak kebobolan guys Begitupun dengan tim saya yang mencoba menggunakan Taktik strategi dan formasi tim Nasdaelan Di lagu uji coba pramusim kali ini Oke guys seperti itulah cara saya menggunakan Taktik strategi dan formasi tim Nasdaelan Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga pembahasan kali ini bermanfaat Oh iya guys saya ucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman yang melayakannya Semoga tahun 2022 ini bisa menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam topi raven Indonesia